Hai co-friends, diketahui sin alpha dikali cos beta hasilnya sama dengan 1 per 3 dan alpha ditambah beta sama dengan 5 pi per 6 maka nilai sin alpha dikurangi beta adalah titik-titik Nah sebelumnya kita harus ingat jika ada 2 sin alpha dikali dengan cos beta maka nilainya sama dengan sin alpha plus beta kemudian ditambah sin alpha min beta Nah sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan rumus ini Nah sekarang berdasarkan informasi-informasi yang diketahui disini menjadi 2 dikali sin alpha kali cos beta adalah 1 per 3 sehingga disini menjadi 2 dikali 1 per 3 sama dengan sin alpha ditambah beta diketahui adalah 5 pi per 6 sehingga disini menjadi sin 5 pi per 6 ditambah dengan sin alpha min beta jadi yang ditanyakan ya sin alpha min beta sebelum lanjut kita harus ingat jika ada sin pi dikurangi theta maka nilainya sama dengan sin theta nah kemudian disini kita kalikan dulu 2 dikali 1 per 3 hasilnya 2 per 3 kemudian sama dengan sin nah 5 pi per 6 bisa kita proleh dari pi dikurangi dengan pi per 6 nah ditambah sin alpha min beta nah selanjutnya disini 2 per 3 sama dengan nah ingat ini tadi ya sin pi dikurangi theta nilainya sama dengan sin theta sehingga sin pi dikurangi pi per 6 nilainya sama dengan sin pi per 6 ditambah sin alpha min beta nah sin pi per 6 sama dengan setengah sehingga disini menjadi 2 per 3 sama dengan setengah ditambah dengan sin alpha min beta nah sekarang kita bisa temukan sin alpha min betanya selanjutnya kita taruh disini ya jadi sin alpha min beta kita peroleh sama dengan 2 per 3 kemudian setengah disini kita pindah ruas menjadi min setengah nah kita samakan penyebutnya menjadi 6 disini 3 supaya menjadi 6 dikali dengan 2 sehingga pembilangnya juga dikali 2 kemudian 2 supaya jadi 6 dikali 3 sehingga 1 juga dikali 3 dari sini kita peroleh pembilangnya menjadi 4 min 3 maka sin alpha min beta kita peroleh sama dengan 1 per 6 selesai mudah kan? sampai jumpa di soal berikutnya selamat ya selamat menikmati